Salam jumpa, saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang agak berbeda, yaitu bagaimana melihat peranan teknologi dalam konteks seni dan budaya. Apalagi belakangan ini kita tahu bahwa dalam bidang teknologi digital, konsep artificial intelligence sudah begitu mengemuka. Sehingga judul presentasi saya adalah seni, budaya, dan teknologi dalam konteks pengembangan seni dan budaya dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Saudara-saudara sekalian, apakah sebenarnya seni itu? Ya kalau kita ingin menggunakan definisi bebas begitu ya, kita bisa mengatakan seni adalah suatu bentuk ekspresi kreatif yang tujuannya untuk menghasilkan karya yang memiliki nilai estetika atau nilai-nilai keindahan. Ini bisa dalam bentuk lukisan, patung, musik, tari, teater, puisi, film, dan banyak lainnya. Banyak sekali orang-orang yang meluangkan hidupnya sehari-hari untuk menikmati karya-karya seni ini. Karena keindahan atau nilai-nilai estetika yang diberikan padanya bisa memberikan kepuasan tersendiri kepada manusia. Dan ini menjadi perimbangan bagi mereka yang sealam kehasariannya sering sekali berhadapan dengan jadwal atau kesibukan yang sedemikian padat. Penggunaan otak manusia untuk hal-hal yang serius, hal-hal yang kognitif, yang membutuhkan banyak pemikiran, yang membutuhkan banyak logika, biasanya perlu diimbangi. Dengan menikmati, menyaksikan berbagai artefak atau produk-produk dari kesenian maupun kebudayaan. Dari situ kata budaya mulai dikenal, yaitu rangkaian kepercayaan, nilai, norma, atau praktik-praktik yang biasanya diciptakan, dibagikan oleh sekelompok komunitas, masyarakat. Di situ memperlihatkan bagaimana cara mereka berpikir, bertindak, berperilaku, dan memahami arti dunia bagi mereka. Dari budaya lahirlah berbagai artefak seperti bahasa, agama, tradisi, ritual, seni, musik, termasuk kuliner, makanan, pakaian. Ini benar-benar merupakan bagian tak terpisahkan dari manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Nah kalau kata seni dan budaya kita sandingkan, maka kita bisa melihat bahwa seni pada dasarnya adalah bagian integral dari budaya itu sendiri. Nah seni seringkali dipakai orang untuk merefleksikan. Bahkan sering juga dipakai untuk mengkritik atau merayakan budaya itu sendiri. Sementara budaya mempengaruhi jenis seni yang diciptakan manusia dan bagaimana masyarakat atau dunia memahaminya. Itulah hubungan antara seni dan budaya. Nah mari kita berbicara mengenai teknologi digital. Apa sebenarnya teknologi digital itu? Teknologi pada dasarnya adalah aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan untuk mencapai objektif tertentu. Biasanya terkait dengan pelaksanaan suatu tugas atau aktivitas atau dalam konteks untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang dihadapi oleh manusia. Hasil dari teknologi bisa berupa alat, mesin, metode, sistem, teknis untuk memproduksi barang maupun jasa. Kenapa? Karena manusia dalam menjalankan hidupnya membutuhkan banyak sekali produk, banyak sekali layanan. Dan ini biasanya berbasis pada penemuan ilmiah. Belakangan ini teknologi yang paling banyak mengumumkan adalah teknologi digital. Yaitu teknologi yang menggunakan atau berdasarkan konsep-konsep elektronik digital atau data digital. Dalam konteks elektronik digital ini dihasilkan, disimpan, diproses, dikirimkan, didistribusikan, dimanipulasi berbagai jenis informasi sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah yang ada. Nah, seluruh sekalian, mari kita lihat video berikut ini. Ini adalah contoh aplikasi teknologi digital dalam konteks seni. Ini adalah sebuah fasilitas yang ada di sebuah perguruan tinggi di dunia yang di dalamnya terdiri dari proyektor yang memproyeksikan gambar digitalnya secara 360 derajat. Anda bisa lihat di situ bentuk dari dindingnya adalah bulat dan seluruh dindingnya itu merupakan hasil dari proyeksi dari teknologi proyektor masa kini. Dan di bawahnya juga Anda melihat bahwa lantainya pun bisa berubah-ubah seolah-olah kita berdiri di atas air, berdiri di atas pasir, dan lain sebagainya. Museum-museum saat ini berbasis teknologi digital atau multimedia seperti yang Anda lihat, ini sangat mengemuka di seluruh dunia. Dan ini merupakan suatu tontonan yang menarik. Museum yang tadinya hanya satu arah di mana semua orang melihat hal yang sama, karya seni yang sama, tanpa karya seni itu bergerak atau berbicara atau berinteraksi dengan pengunjungnya, Maka dengan menggunakan teknologi digital, setiap manusia, setiap individu yang hadir bisa mengalami hal-hal yang berbeda. Karena sang pengunjung bisa berinteraksi dengan karya atau artefak seni yang ada. Nah bahkan belakangan ini sudah mulai diciptakan bagaimana gambar itu menjadi gambar dalam bentuk hologram tiga dimensi. Seolah-olah kita bisa berhadapan dengan orang atau alam secara virtual yang ada di sekitar kita. Kalau kita ke negara-negara maju, Saudara-saudara sekalian, hal semacam ini sudah lumrah bisa kita temukan sebagai bentuk karya seni yang baru yang dipergunakan oleh masyarakat modern.